Di dalam nama Tuhan Yesus bawakan sharing firman Tuhan terdapat saling berbagi, menasihati dan menguatkan dalam kedalam firman Tuhan. Judul sharing firman Tuhan pada hari ini saya bawakan dengan judul Tanda Panggilan Tuhan di dalam Kehidupan Pelayanan Samuel. Hari ini merupakan kebaktian yang spesial ya, karena memang ada rapat jemaat. Saya tadi dari hari Kamis ya, dari pertama di Akun Pilip membawakan, Bro, minggu ini ada kebaktian spesial, kalau bisa jangan terlalu lama. Saya datang, ada enam orang yang ngatakan juga ya. Jangan lama-lama ya, memang kalau Ivan ini kalau bawain biasanya sampai 3.20, 3.30 kan. Oke jangan terlalu lama. Saya berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi sharing firman Tuhan ini sebenarnya sangat baik. Di dalam panggilan kehidupan pelayanan kita, di dalam kehidupan penyembahan kita, di dalam kehidupan persembahan kita, di dalam kehidupan kita, kerohannya kita kepada Tuhan. Yang bisa kita jadikan sebuah perenungan dan pembelajaran di dalam kehidupan kita. Bulan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana anak-anak berkat dan anak-anak utuk, bagaimana pendekatan yang berbeda dalam membesarkan anak yang merupakan berkat dan karunia Tuhan, menjadikan sebuah pengaruh yang sangat luar biasa besar di dalam kehidupan anak-anak kita. Dan kita sudah belajar Samuel dibesarkan dengan pendekatan yang baik oleh orang tuanya itu Hana. Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana Tuhan memanggilnya. Rokudus secara detil dan sangat baik memberikan sebuah penjelasan yang luar biasa detil dalam pemanggilan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan pelayanannya sebagai nabi dan sebagai hakim yang terakhir di dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita sawah-sawah buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Samuel terpanggil, saya akan bacakan. Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-pelayanan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu rumah Allah, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ini kembali mengingatkan kita ya bagaimana background keadaan sebelum pada saat Samuel terpanggil. Memang pada saat itu adalah, di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu ada di dalam kehidupan peralihan masa hakim-hakim ke masa monarki. Yang kita tahu kehidupan bangsa Israel pada masa hakim-hakim di dalam hakim-hakim pasal yang terakhir, ayat yang terakhir dikatakan apa? Mereka hidup sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu benar menurut pandangannya sendiri. Dan kita melihat di ayat yang pertama dikatakan Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Kalimat ini sudah tiga kali dikatakan di dalam dua pasal terakhir dan ini merupakan hal yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari sejarah, sejarawan Yahudi yang sangat terkenal bernama Yosefus, beliau mengatakan Samuel dipanggil pada saat berusia 12 tahun Bapak Ibu. Dan ini memberikan sebuah penguat di dalam kehidupan kita. Berapapun umur kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus meng-encores kehidupan kita untuk kita bisa dapat melayani Tuhan. Dan bukan hanya diri kita, tetapi generasi-generasi kita di bawah kita, anak-anak kita, bagaimana kita mendorong mereka untuk dapat melayani Tuhan. Supaya mendapatkan satu pengalaman penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Dan kita bisa melihat di situ, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ini menggambarkan bukan saja mata secara fisik Eli sudah mulai rabun, tetapi mata secara rohani pun sudah mulai kabur. Dikatakan apa? Lampu rumah Allah belum lagi padat. Kalau kita melihat di dalam keluaran pasal 27 atau 21 Bapak Ibu, kita bisa melihat, imam memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan lampu rumah Allah tetap menyala dari petang sampai pagi. Tetapi dikatakan apa? Lampu rumah Tuhan hampir padam. Tapi belum padam Bapak Ibu. Ini menunjukkan begitu bobroknya kehidupan bangsa Israel. Kenapa? Kalau rampu rumah Tuhan padam, artinya rumah Tuhan diliputi oleh kegelapan. Kalau rumah Tuhan diliputi oleh kegelapan, maka seluruh bangsa Israel akan diliputi oleh kegelapan. Tapi dikatakan dengan sangat jelas Bapak Ibu. Rampu rumah Tuhan belum padam. Artinya apa? Belum padam. Tuhan tidak membiarkan itu padam. Pada saat kehidupan bangsa Israel, pada saat itu sangat-sangat buruk, Tuhan mempersiapkan seseorang yang dia siapkan untuk menjadi sebuah terang di dalam kehidupan bangsa Israel. Yaitu Samuel. Dan kalau kita dalam kehidupan kita pada hari ini, Tuhan sudah mengutus siapa? Mengutus roh kudusnya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 5, ayat 35, kita mengetahui bahwa Tuhan adalah pelita yang menerangi dunia. Dan pada saat kita sudah menerima roh kudusnya, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan apa? Kita adalah pelita kecil yang terang berderang seperti bintang di lantai. Dan ini menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ibrani juga mengatakan kita adalah imamat yang rajani. Masing-masing kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan yang begitu mahal, kita semua adalah imam. Jangan sampai kita seperti kehidupan Eli. Boroboro dia mempertahankan lampu rumah Tuhan untuk dapat menyala. Dia sendiri aja gak bisa ngelihat. Bagaimana dia bisa membimbing kehidupannya, dan membimbing kehidupan bangsa Israel dalam kebenaran dan perang firman Tuhan. Kiranya itu juga menjadi keperenungan di dalam kehidupan kita. Dan kita cepat ya. Dan kita mau lanjutkan. Sebenarnya ada poin-poin ya. Tadi dikatakan kalau diakan Erwin mengatakan dua poin aja. Ternyata memang ada tujuh poin Bapak Ibu. Ada tujuh poin, tapi saya akan bahas secara cepat. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita akan bahas apa poin-poin yang bisa kita dapat di dalam pemanggilan Tuhan di dalam kehidupan Samuel untuk kita jadikan sebuah pembelajaran dan perenungan di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai 21, saya akan bacakan secara cepat. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai 21. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel dan ia menjawab, Ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhan lah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara lah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicara lah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahui lah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya, akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli, segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukannya kepadanya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan, dengan korban sembelihan, atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, jawab Samuel, ya Bapak, kata Eli, apakah yang disampaikan Tuhan kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah katapun kepada aku, dari apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, dan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel semakin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman Tuhan, itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan menampakkan diri di silo, sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaran firmanya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Hal yang pertama, yang merupakan tanda panggilan Tuhan, kepada Samuel yang menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan datang untuk kita meninggalkan zona nyaman kita. Dikatakan di ayat yang ketiga sampai keempat, lampu rumah Allah belum lagi padahal, Samuel telah tidur di dalam bayi Tuhan, tempat tabut Allah. Mari kita sama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Satu hari itu 24 jam. Kenapa Tuhan, mengutuskan untuk memanggil Samuel, pada saat kalau dikatakan itu subuh-subuh. kenapa enggak abis dia bangun tidur, segar-segar, abis minum kopi, kenapa enggak abis makan siang, masih segar, kenapa enggak abis makan malam, kenapa harus subuh-subuh ketika dia sedang tertidur. Saya puji Tuhan Bapak Ibu ya, anak saya baru berusia 2 bulan Bapak Ibu. Namanya anak-anak ya, ada di Akan Filip juga ya, anaknya baru selisih 7 hari anak-anak saya. Namanya anak ya, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Ada yang, dan kalau dia malam itu matanya terang-berderang Bapak Ibu. Enggak bisa tidur itu anak. Ya setiap malam sih, mamanya sih ya banyakan bukan saya, bangun ya. Tapi pada saat terbangun malam hari itu, tidak ada yang menyenangkan Bapak Ibu. Kita harus kasih dia minum, harus ganti popoknya, kita tidurkan lagi, kadang-kadang bukan perkara 10-15 menit Bapak Ibu. Dan tidak ada yang menyenangkan dari pengalaman itu. Dan itu pun juga yang dilakukan Tuhan kepada Samuel. Kenapa dipanggil harus subuh-subuh? Ini memberikan sebuah perenungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Panggilan Tuhan datang pada saat yang tidak nyaman bagi kedagingan kita sebagai manusia. Artinya apa? Panggilan Tuhan datang pada saat pekerjaan kita sedang baik-baiknya. Panggilan Tuhan datang pada saat karir kita sedang baik-baiknya. Pendidikan kita sedang baik-baiknya. Atau mungkin keadaan sedang berjalan biasa, tapi panggilan Tuhan datang, menyimpulkan sebuah ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan pada saat kita memilih untuk menerima panggilan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita korbatkan pada saat kita memilih untuk menerima panggilan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita lewatkan pada saat kita memilih untuk menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah demikian Bapak Ibu? Pasti, saya gak percaya kalau gak begitu. Di dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan pasti datang seperti itu Bapak Ibu. Dan apa yang merupakan respon dari Samuel yang merupakan poin yang kedua? Dikatakan ayat yang keempat, ayat yang kelima. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Tanda yang kedua merupakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan memanggil pada karakter yang mempunyai semangat untuk melayani. Dikatakan di sini Bapak Ibu, pada saat ada panggilan tersebut, Samuel gak males-malesan Bapak Ibu. Samuel gak jalan santai. Samuel gak kayak kita kalau lagi ada alarm, kita snus-snus. Aduh, ntar lagi 5 menit, 5 menit. Enggak begitu Bapak Ibu. Dia segera bangun dan berlari untuk mau menolong seorang Nabi Tuhan, seorang Imam Tuhan yang sudah begitu tua renta yang memungkin memerlukan pertolongan dari diri. Dan ini juga menjadi sebuah penolongan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pada saat panggilan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Panggilan untuk melayani Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki satu karakter dan etitut seperti Samuel? Kita memiliki satu kegembiraan untuk menerima panggilan Tuhan itu. Kita memiliki satu urgensi untuk dapat menerima panggilan Tuhan itu. Kita bersegera untuk dapat menerima dan melayani Tuhan dengan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, apa yang merupakan tanda panggilan Tuhan di dalam kehidupan Samuel? Panggilan Tuhan datang penuh dengan satu konfirmasi yang penuh dengan kasih Bapak Ibu. Kalau kita membaca Bapak Ibu, di ayat-ayat yang sudah kita baca, kita melihat tiga kali Samuel tidak mengerti dan memahami panggilan Tuhan. Tiga kali dipanggil oleh Tuhan, tiga kali dia salah mengerti panggilan Tuhan. Dan hal ini juga di dalam kehidupan kita menjadi sebuah perlindungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Minggu ini kita akan ada rapat jemaat tentang pembangunan gereja, sunter dan pembelian gedung di DP Kalpagadeng. Beberapa minggu lagi kita juga ada rapat jemaat untuk pembelian majelis untuk periode kerja 2024-2027. Banyak gak pada saat ditawarkan untuk menjadi melayani Tuhan, lebih lagi kita ada penolakan, banyak Bapak Ibu. Aduh jangan saya, saya belum pantas. Saya pun demikian Bapak Ibu ya. Jangan saya lah. Kadang-kadang pada saat menerima panggilan tersebut ya Bapak Ibu ya, ada kita ditulis, disuruh tulis apa itu, kelebih dan kekurangan. Ada ditulis lagi tuh, berapa kali jumlah kebaktian dalam perminggu. Saya bilang, kadang-kadang gak satu kali seminggu saya bilang. Dan itu saya katakan dengan jujur Bapak Ibu. Tetapi panggilan Tuhan kadang-kadang merupakan satu konfirmasi yang penuh dengan kasih di dalam kehidupan kita. Pada saat kita merasa kita tidak mampu, pada saat kita merasa tidak memahami dan tidak mau menerima panggilan Tuhan, Tuhan terus-menerus memanggil kita. Bukan sekali, bukan dua kali, tiga kali Tuhan. Empat kali dalam kasus samur. Dan ini juga menjadi perlindungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pada saat hari ini mungkin kita belum mengerti panggilan Tuhan. Pada saat hari ini kita belum mengerti dan menerima panggilan Tuhan. Tuhan melalui gereja tidak jemuh-jemuh untuk terus memanggil kita. Datang untuk melayani Tuhan. Persembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hal yang selanjutnya, apa yang merupakan tanda dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan Samuel untuk bisa kita jadikan sebuah perenungan. Panggilan Tuhan datang kepada orang yang penuh dengan kepatuhan. Dikatakan di sini Bapak Ibu, kalau kita membaca pada saat Eli sudah mengerti bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan, dia katakan apa? Berbicara lah, katakan pada saat ada suara lagi itu memanggil, katakanlah berbicara lah Tuhan, hambamu ini siap menengah. Dan pada saat kali keempat Tuhan memanggil dan dikatakan Tuhan berdiri di sana, berarti Tuhan hadir di situ. Memanggil Samuel, Samuel mengatakan apa? Berbicara lah Tuhan sebab hambamu ini menengah. Karena di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita banyak ya hari ini. Kita mau menerima satu suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mendapatkan satu tanda heran di dalam kehidupan kita. Yang menuntun dan memberikan satu pengarah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah mau mendengarkan suara dari Tuhan, apakah kita sudah siap untuk mendengar dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita? Saya siap untuk mengorbankan apapun yang Tuhan ingin saya korbankan di dalam kehidupan saya. Saya siap untuk dapat mengorbankan apapun yang Tuhan mau saya jalankan di dalam kehidupan saya. Saya ngomong begini bukan saya sudah jalankan dengan baik Bapak Ibu. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Tapi ini menjadi sebuah penuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak kita mau ada satu tanda di dalam kehidupan kita. Ada panggilan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada satu tuntunan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita sudah mendapatkan panggilan Tuhan, siap gak kita? Untuk dapat mendengar dan menjalankan. Dan hari ini panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita bukan secara harafiah Bapak Ibu. Langsung ada suara dari ada semak belukar terbakar. Gak begitu Bapak Ibu ya. Tapi pada saat setiap kali kita datang ke gereja. Pada setiap ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya gak kita itu merupakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu perkataan Tuhan untuk dapat menuntun kehidupan kita. Maka kalau kita membaca, kita bacakan sama-sama di dalam ulangan pasal yang ke-29. Ulangan pasal yang ke-29. Ulangan pasal yang ke-29. Akhir yang ke-29. Ulangan pasal yang ke-29. Akhir yang ke-29. Akhir yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Alah kita tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Tuhan. Dikatakan apa? Ada memang hal-hal yang tersembunyi yang kita belum bisa ngerti dan kita dapat pahami di dalam kehidupan kita. Tentang kebenaran firman Tuhan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi hal-hal yang sudah dinyatakan kepada kita. Siap gak kita untuk mendengar dan menjalankan itu. Apa contohnya? Banyak Bapak Ibu. Gak bosen-bosen hari sabat. Gak bosen-bosen apa? Perpuluhan. Gak bosen-bosen apa? Pelayanan. Itu sudah dinyatakan kepada kita. Dan pada saat panggilan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Mau gak? Siap gak? Bukan hanya mendengar panggilan itu. Tapi siap untuk dapat melakukan dan menjalankan. Sesuai dengan keperintah dan tentapan Tuhan. Hal yang selanjutnya. Apa yang merupakan tanda panggilan Tuhan di dalam kehidupan Samuel untuk kita jadikan sebuah penuhan di dalam kehidupan kita? Panggilan Tuhan datang dengan sebuah sebab. Untuk dapat mengumumkakan satu kemuliaan dan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan Samuel. Kalau kita membaca di sini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-11 dikatakan. Satu Samuel pasal yang ke-3 dan ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Kata bising ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena di dalam perjanjian lama hanya tiga kali kata ini diperkatakan. Yang pertama di Satu Samuel pasal yang ke-3. Yang kedua di dua Raja-Raja pasal yang ke-12. Dan yang terakhir di Yeremia pasal yang ke-29. Semuanya adalah hal yang sama. Konteksnya sama adalah apa? Menyatakan penghakiman Tuhan. Dimana bangsa Israel hidup di bawah hal-hal yang tidak sesuai dengan perkenaan Tuhan. Di dalam kasus Samuel adalah bagaimana kekudusan dan kemuliaan Tuhan diinjak-injak oleh siapa? Oleh imam besar dan kedua anak. Dan kalau kita merenungkan Bapak Ibu. Kita sebagai umat percaya sebagai Jemaat Gijus Sejati. Rasul Paulus menasihati kepada Timotius yang muda dan kepada kita semua pada hari ini. Akan ada saatnya Bapak Ibu. Orang-orang hanya mau mendengarkan apa yang mereka mau dengar. Mereka tidak mau lagi mendengarkan ajaran sehat dan hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Bukan berarti baru sekarang, dari zaman dahulu Bapak Ibu begitu. Karena apa? Mereka hanya mau memanjakan telinga mereka. Apa yang mereka ingin mereka dengar, apa yang ingin mereka lakukan. Dan kita sebagai Jemaat Gijus Sejati hari ini. Mampukah kita menyampaikan apa yang bukan orang mau dengar Bapak Ibu. Tetapi menyampaikan apa yang merupakan kekudusan dan kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun kita dicap gereja yang fanatik. Gereja yang sesat mungkin. Tapi maukah kita menyampaikan apa yang seuturnya memang sudah kita terima dan merupakan kebenaran di mata Tuhan. Bukan menyampaikan apa yang disenangi oleh orang. Tapi menyampaikan apa yang merupakan kekudusan dan kemuliaan bagi Tuhan. Hal yang selanjutnya. Apa yang merupakan tanda panggilan Tuhan di dalam kehidupan Samuel. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan Samuel datang kepada pribadi yang rendah hati. Kalau kita membaca di sini Bapak Ibu. Ayat yang ke-15. Sebentar ya. Ayat yang ke-15. Dikatakan Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Malam tadi itu tadi subuh. Dia baru mendapatkan panggilan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Mungkin di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Dia bersebagai nabi pertama. Yang merupakan nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi hal yang pertama yang dilakukan pada saat dia bangun pagi apa? Dia bangun pagi-pagi. Dia membuka pintu rumah Tuhan untuk memastikan. Bahwa gereja terbuka untuk semua umat Israel. Panggilan Tuhan yang dia diterima di dalam kehidupannya tidak mengubah karakternya Bapak Ibu. Panggilan Tuhan yang dia terima di dalam kehidupannya tidak mengubah etitudenya. Dia melakukan apa yang biasa dilakukan. Pagi-pagi dia buka pintu. Mungkin dia pungut sampah. Mungkin dia sapu halaman. Tidak merubah kehidupannya Bapak Ibu. Dan hari ini juga menjadi perlindungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pada saat kita dipercayakan jabatan kudus di gereja. Pada saat kita dipercayakan pelayanan kudus di gereja. Karakter kerendah hatian itu tetap harus ada dan kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai mempercaya. Jangan yang ngaku-ngakunya hamba Tuhan, yang ngaku-ngakunya pelayan Tuhan kelakuannya kayak bos. Gimana kelakuan kayak bos? Kalau di perusahaan ada tuh ya. Peraturan nomor satu. Bos selalu benar. Peraturan nomor dua. Kalau bos salah, lihat peraturan nomor satu. Contohnya apa? Kalau bos gimana? Kalau dikritik, gak serius-senang Bapak Ibu. Kalau diberikan masukan, gak seneng. Saya ini majelis. Saya ini diaken. Saya ini majelis, saya pengurus, saya pendeta. Tau apa kamu? Waduh. Kalau udah begitu, wah bahaya Bapak Ibu. Kiranya Samuel menjadikan sebuah pengajaran di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menjadi nabi pertama. Dia menjadi nabi yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tidak mengubah karakter dan attitude-nya. Sebagai pribadi yang rendah hati. Dan yang terakhir. Apa yang merupakan tanda panggilan di dalam kehidupan Samuel yang bisa menjadi sebuah pernuhan di dalam kehidupan kita? Panggilan Tuhan di dalam kehidupan Samuel. Menjadikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca di ayat ke-19, 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat ke-19. Kita kembali baca. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dia biarkannya gugur. Maka tahulah seluruh bangsa Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silo. Sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaran firmannya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Dikatakan dari Dan sampai Beersheba. Itu dari ujung utara sampai ujung selatan. Arti apa? Kalau di Indonesia itu dari Sabah sampai Merauke. Kenal tuh Samuel. Dan intinya bukan menjadi terkenal Bapak Ibu. Oh si Ivan nih terkenal dari GS Aceh sampai GS Papua. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi pada saat kita menjadi pelayan Tuhan. Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Pada saat kita dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan. Itu yang harus menjadi kunci dan esensi setiap pelayanan yang kita lakukan. Bagaimana di dalam kehidupan kita Tuhan memakai kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita melalui pelayanan kita. Melalui persembahan kita. Melalui persembahan tubuh kita yang hidup di dalam kehidupan kita. Banyak orang merasakan kehadiran Tuhan. Banyak orang merasakan kasih Tuhan. Banyak orang merasakan penyertaan Tuhan. Banyak orang merasakan pengalaman rohani di dalam kehidupannya. Melalui kita. Itu yang harus menjadi kunci di dalam kehidupan pelayanan kita. Dan kiranya Bapak Ibu. Tujuh hal. Cukup Bapak Ibu ya. Tujuh hal. Yang merupakan tanda pemanggilan Tuhan di dalam pelayanan someone. Yang pertama. Bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua. Bagaimana kita memiliki satu semangat yang benar. Semangat yang benar dalam melayani Tuhan. Yang ketiga bagaimana pemanggilan Tuhan memiliki satu konfirmasi yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Yang keempat. Bagaimana kita memiliki satu kepatuhan yang penuh dalam pelayanan kita. Dan yang kelima bagaimana Tuhan meminginkan kita untuk dipanggil untuk dapat menyatakan kekudusan dan kemuliaan. Yang keenam. Bagaimana kita tetap memiliki satu karakter rendah hati. Dan yang ketujuh. Bagaimana kita menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan pelayanan kita. Kiranya. Kekiraman Tuhan ini menjadi sebuah pengingat. Menjadi penguat. Dan menjadi segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.